Pemerintah Indonesia hari ini menerima 16 pesawat jet tempur dari perusahaan pembuat pesawat asal Korea Selatan, Korean Airspace Industries. Pesawat tempur generasi terbaru ini didatangkan secara bertahap sejak November tahun 2003 lalu dengan nilai hampir 5 triliun rupiah. Pemerintah Indonesia hari ini menerima 16 pesawat jet tempur baru yang dipesan pemerintah Indonesia dari Korean Airspace Industries dilakukan pagi tadi di Bandara Halim, Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Penyerahan pesawat ini merupakan bagian dari tahapan pembelian pesawat oleh Kementerian Pertahanan yang ditandatangani pada 25 Mei 2011 lalu. Pesawat tempur ini didatangkan sejak September 2013 hingga Februari 2014. Pesawat yang akan diserahkan kepada TNI Angkatan Udara ini dibeli seharga 400 juta dolar Amerika atau sekitar 4,8 triliun rupiah. Selain berfungsi sebagai pesawat tempur, pesawat berbobot 14 tahun ini juga akan digunakan sebagai pesawat latih bagi penerbang pemula. Pesawat tempur ini yang jelas adalah nantinya kita akan mereka buat kerjasama tentu di dalam pengadaan 16 ini yang juga diperlukan untuk operasi dan meskipun. T-50I Golden Eagle adalah pesawat canggih yang dilengkapi dengan sistem avionik digital, persenjataan, dan radar warning receiver sehingga mampu mendeteksi keberadaan musuh dari jarak jauh. 16 unit jet tempur ini nantinya akan memperkuat skuadron lanut Iswah Yudi, Madiun, Jawa Timur, menggantikan pesawat Hawk MK yang telah beroperasi sejak tahun 80-an. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.